Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali kembali di English Class Dengan saya, Miss Ica again dari SMP Ita Islahul Umah Selamat pagi semuanya Hari ini kita belajar lagi Bahasa Inggris Tapi sebelumnya Kalau misalkan belum sarapan, sarapan dulu Kalau belum makan, makan dulu Mau minum juga boleh Jangan lupa disiapin dulu catetannya sama alat tulisnya Terus juga kita berdoa dulu ya Berdoa silahkan masing-masing dimulai Kalau udah, kita mulai aja ya Jadi hari ini kita masih diseputar pembelajaran tentang ngasih doa atau ngasih harapan Kalau kita kemarin ngasih harapan-harapan kita ke orang yang sedang berbahagia either mereka sedang dikasih kebahagiaan contohnya kayak nikah terus punya anak baru atau baru lulus Nah kita juga ngasih harapan Kalau kemarin kita pakai hope sekarang kita bakal fokus pakai wish Apa itu wish Nanti kita bahas sama-sama Nah tujuan dari pembelajaran hari ini adalah biar kita bisa ngasih harapan Sama bisa ngasih doa ke orang-orang yang lagi berbahagia Intinya kayak gitu Nah langsung aja ya Let's see this picture Nah Dalam kehidupan sehari-hari kita gak pernah terpisahkan dari yang namanya berdoa Habis sholat pasti kita berdoa tentang harapan-harapan kita Sama ketika Pas kita sedang birthday sedang ulang tahun atau ketika misalkan orang-orang di sekeliling kita lagi ulang tahun Kita pasti ngasih harapan terbaik kita Misalnya nih ibu kita ulang tahun Misalkan selamat ulang tahun ibu Semoga ibu panjang umur dan sehat selalu Kurang lebih biasanya kayak gitu kan ya Kita ngasih harapan Dan Ya ini Ini kan sekarang lagi Pandemi corona ya Nah sekarang Yang wisuda tuh kayak gini Karena kita harus social distancing Tapi kita juga tetap masih bisa ngasih Doa kita Harapan kita sama mereka Kayak gitu Misalnya Selamat Wisuda ya kak Semoga cita-citanya tercapai Kurang lebih kayak gitu Nah sekarang Kalau kemarin kita pake hope For example Misalkan Happy birthday I hope you are Happy always Itu pake hope Nah hari ini kita mau pake wish Contohnya tuh kayak gini nih Pernah merasakan sangat ingin mendengar Nah contohnya tuh kayak gini ya Let's see number one Dia Ini sering banget ya kita denger Kalau misalkan ada yang ulang tahun Happy birthday I wish you all the best Atau I wish you are always be happy Or I wish you have a happy life I wish you are good luck Ini Nah disini tuh Harusnya I wish you are good luck ya Mis lupa gak nulis art disitu Dan sebagainya Kalian bisa catat ini Sebagai contoh Nah Kalau misalkan Kita ngasih wish Atau ada orang yang ngasih kita wish Atau doa Kita wajib banget ke responnya Nah contohnya tuh kayak gini Kalau misalkan ada yang bilang I wish you all the best Thank you so much Atau kita bisa juga bilang Amin ya no ba'alamin Thank you so much Or kita juga bilang Thank you so much for the wishes Kayak gitu ya Ini tuh Gak beda jauh kayak yang kemarin responnya Sekitaran thank you Sure of course Dan kalimat apresiasi lainnya Nah Kurang lebih itu Untuk pembelajaran wish Kalau misalkan Kalian masih belum paham Boleh diputar lagi videonya Untuk Tugasnya Adalah Buatlah Tiga kalimat Menggunakan Kata wish Tapi Si tiga kalimat ini Harus berhubungan dengan Islamic New Year Kan kita baru Celebrate Islamic New Year Baru aja Pergantian tahun hijriah Nah Buat Tiga wish Yang berkaitan dengan itu Contohnya kayak ini nih I wish in the next year of Islam I can be A better muslim Nah kalo udah Fotonya Tugasnya Tugasnya di foto Terus Dikirim ke whatsapp miss ya Kalo misalkan ada pertanyaan Boleh langsung Whatsapp miss Thank you so much For your attention See you next time See you next meeting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh